Pemirsa program Lipat Ganda Budidaya Cabai Merah di Desa Sawang Laut Kundur Barat Karimut diyakini bisa mensejahterakan para petani. Dengan program Proliga, cabai yang ditanam berbuah lebih banyak dan masa panen bisa dilakukan berkali-kali. Panen perdana cabai merah yang dipudidayakan dengan program Budidaya Sistem Lipat Ganda atau Proliga ini langsung dilakukan oleh Bupati Karimun, Auno Roving. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Sawang Laut diyakini akan lebih sejahtera. Program Proliga yang digagas Dinas Pertanian dan Bank Indonesia ini berhasil membuat cabai merah yang ditanam berbuah banyak. Tidak hanya itu, masa panen pun bisa dilakukan berkali-kali. Dengan menerapkan Proliga, kelembok tani tunas bertuah di Sawang Laut bisa memanen cabai merah hingga 20 ton per hitarnya. Program Produksi Lipat Ganda ini salah satu program yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk dipusukan riau dari beberapa kabupaten kota yang ada termasuk kita Kabupaten Karimun. Dan kelihatan hari ini disampaikan kepada BBI bahwa dengan penerapan teknologi yang baik ini, ini bisa memberikan nilai tambah produktivitas dari petani. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani tunas bertuah mengaku, sejak penerapan budidaya Proliga mereka mampu melakukan panen sebanyak 8 kali dengan hasil yang memuaskan dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.